Dalam pemirsa ada informasi terbaru apa terkait kondisi Menko Polhukam Wiranto. Kita bergabung dengan rekan kami Bayu Pradana di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Iya Bayu, bagaimana informasi terkini terkait kondisi dari Wiranto saat ini? Saat ini Menko Polhukam atau Menteri Koordinator Politik Hukum dan juga Keamanan Wiranto masih menjalankan sejumlah perawatan intensif yang didapatkannya. Usai mendapatkan proses operasi pada hari Kamis lalu. Ini akibat Menko Polhukam Wiranto mendapatkan tragedi tusukan ketika kunjungan kerjanya di Banten. Namun hingga hari ini, hingga pagi ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari tim rumah sakit maupun juga tim dokter yang melakukan beberapa treatment untuk Menko Polhukam Wiranto. Masih begitu, sejak kemarin juga terlihat sejumlah kerabat dari politisi-politisi yang ingin melihat kondisi terkini dari Wiranto ini sudah berdatangan. Namun kena tidak demikian, sejak pagi ini ini berbeda dengan kemarin. Kami belum melihat adanya rekan-rekan dari politisi Menko Polhukam Wiranto yang datang untuk mencinguk pagi ini. Dan tentunya tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan pada rumah sakit pusat angkatan darat Gator Subroto ini untuk perawatan Wiranto. Namun dari informasi yang kami dapatkan, memang sejak kemarin Menko Polhukam Wiranto ini sudah dipindahkan dari yang sebelumnya dari ruang CICU ini sudah menuju ke ruang rawat inap untuk menjalankan serangkaian perawatan intensif. Ini untuk menjalankan proses penyembuhan. Stefani dan Davi? Baik. Bayu, tadi Anda katakan bahwa Wiranto sudah dipindahkan ke ruang perawatan umum. Apakah ini artinya kondisi Wiranto sudah berangsur membaik? Apakah ada informasi tentang itu, Bayu? Ya, Davi dan Stefani, apabila kita melihat kemarin banyak sekali rekan-rekan politisi dari Wiranto yang sudah mencenguk. Di antaranya ada Yusril Iza Mahendra, lalu ada Hinsa Siburian, lalu pada pagi hari juga terdapat Fadel Muhammad dan juga Surya Paloh yang mencenguk. Ini kami mendapatkan beberapa kenerangan dari mereka di mana semuanya menjelaskan bahwa Wiranto sudah dalam kondisi yang berangsur membaik. Di mana juga Surya Paloh juga mengatakan bahwa Wiranto kini sudah menempati ruang rawat inap. Sedangkan Fadel Muhammad yang sempat berbincang kepada kami, Ok Media, ini menjelaskan bahwa Wiranto ini sebelumnya juga sudah beristirahat dan sudah berbagi cerita. Dan diterangkan bahwa ketika mencenguk, Fadel Muhammad ini sempat berbincang juga kepada beberapa tenaga medis yang ada di dalam dan menjelaskan bahwa Wiranto ini sedang menjalankan masa penyembuhan atau masa recovery yang diperkirakan akan berjalan selama dua minggu. Dan kemarin juga diterangkan, dari keterangan yang kami dapatkan bahwa Wiranto ini yang sebelumnya dari ruang CICU ini kemarin sudah resmi dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan tentunya dari pihak keluarga pun berharap bahwa nantinya masyarakat dapat turut mendoakan nantinya Wiranto untuk segera sembuh dan dapat kembali beraktivitas secepatnya. Davina Stefani. Ya Bayu, adakah informasi kapan kemungkinan Menko Pulhukam diizinkan keluar dari rumah sakit? Ya Stefani dan juga Davi, kalau kita melihat ini adalah hari keempat dari sejak hari Kamis, Menko Pulhukam Wiranto sudah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, di mana memang sampai saat ini adalah hari keempat dan kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari tim rumah sakit dan juga tim dokter, kapankah Wiranto ini dapat pulang dan apakah masih ada treatment yang harus dijalankan Wiranto di rumah sakit ini. Namun kendati demikian, dari beberapa pernyataan dari rekan politisi Wiranto kemarin, ini diantaranya itu Fadal Muhammad yang menjelaskan bahwa Wiranto ini sudah boleh pulang ketika masa recovery atau masa penyembuhan sudah selesai, yang diperkirakan akan berjalan sekitar dua minggu. Stefani dan Davi. Terima kasih Bayu Pradana untuk sementara atas laporan Anda langsung dari RSPAD Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bayu. Terima kasih.